Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali bersama saya Yang hari ini saya akan membahas Ini videonya gak terlalu panjang Tapi isinya insyaallah detail Keren Ini adalah beberapa skill atau kemampuan Yang kalau kita bisa mempelajari Atau mempunyai keahlian-keahlian ini Maka kita akan bisa kaya lebih cepat Sudah banyak buktinya Banyak banget buktinya Jadi pelajari mana kalian pilih Kira-kira mana yang Oh ya ini sekiranya aku banget deh Atau mungkin aku besar semuanya Silahkan nanti kalian bisa pilih skillnya Yang mana atau semuanya kalian pelajari Karena ketika anda mengkompliti diri anda Dengan kemampuan ini Maka peluang kayanya Peluang kaya Peluang sukses itu Lebih presentasinya lebih besar ya Oke simak video ini sampai selesai Selamat datang di Yayang Sundawa Sebelum kita lanjut ke videonya Saya ingin anda menuliskan doa terbaik di komentar Yuk tulisin di bawah yuk komentarnya Doanya yang terbaik Agar di aminkan oleh ratusan ribu viewer channel ini Dan kalian silahkan tekan like ya Tekan like Bagi yang belum subscribe Kalian mungkin subscribe dulu Atau nyalain lonceng dulu deh Siapa tau nanti ada video-video saya Yang bermanfaat untuk teman-teman semua Langsung aja skill yang pertama Adalah kemampuan dalam mengelola keuangan Saya bertemu dengan banyak sekali orang Banyak banget saya ketemu dengan orang Ada yang penghasilannya medium Ada yang penghasilannya gede Tapi mereka cerita ke aku Mas aku itu penghasilanku gede Sekian puluh juta Tapi kok tetep aja gak cukup ya Kok tetep aja habis ya Kok uangku itu aku gak tau kemana Nah berarti orang tersebut Perlu memiliki skill kemampuan mengelola uang Mengelola uang Ya artinya ketika anda mengetahui Cara manajemen duit ya Terutama duit anda sendiri nih Bukan duitnya perusahaan Tapi duit anda sendiri Perusahaan anda sendiri Ya ketika kita menjadi seorang ibu rumah tangga Otomatis kita adalah pengatur keuangan Ya kita harus belajar mengenai pengelolaan keuangan Orang-orang sukses mereka bisa mengelola uangnya Mana yang ini dibuat bisnis Mana yang ini buat tabungan Mana yang ini untuk jaga-jaga Untuk dana darurat Mana yang ini untuk bisnis Mana yang untuk investasi Mana yang untuk dibelikan Sebuah benda padat seperti emas Seperti itu ya Untuk investment Mana yang nanti buat sedekah Jadi dikelola Diatur uangnya Itu adalah skill yang pertama Yang kedua adalah kemampuan anda Dalam public speaking Public speaking ini apa sih Kemampuan ngomong Kemampuan untuk berbicara Berbicaranya gak harus di depan publik sih Tapi berbicara dengan teman-teman anda pun Kemampuan bergaul lah Saya bilang kemampuan untuk sosialisasi Sosial Memang untuk sosial ya Dan kalau ini ditingkatkan lagi Ini akan menjadi sebuah kemampuan public speaking Dimana anda bisa luwes Dimana kita ini bisa luwes ngomong di depan umum Kita bisa luwes ngomong di depan orang banyak Ketika kita memiliki kemampuan tersebut Kita bisa menyampaikan aspirasi-aspirasi kita Pendapat-pendapat kita lebih oke Dibandingkan dengan orang yang punya pikirannya ini luar biasa banyak Ide-idenya banyak Tapi gak pinter menyampaikan ke orang Nah kemampuan ini perlu anda kembangkan Caranya bagaimana mas Mengembangkan public speaking Gatuh saja dengan sering-sering ngomong Sering-sering ngobrol Sering-sering ngajak ngobrol orang baru Di warung ketemu orang ngobrol Gitu ya Ketemu orang gak dikenal gitu ngobrol Mencoba untuk memahami karakternya orang Mencoba untuk sopan Mencoba untuk Eh ini kayaknya aku mendengar deh Jadi gak terlalu banyak ngomong Tapi dengerin dia Menjadi teman bicara yang baik Jadi awalnya dari situ Ini kalau teman-teman sudah menguasai ini tuh keren banget Kita bisa membuat orang itu nyaman sama kita Karena public speaking kita bagus Yang ketiga adalah kemampuan untuk mencari relasi Ini adalah sambungan dari public speaking tadi Cuman bedanya kalau public speaking itu lebih ke umum Lebih ke masyarakat luas Kalau yang ketiga ini adalah kemampuan anda untuk bergaul dengan orang Mencari link Bentuk suatu komunitas Bentuk link yang besar ya Anda berteman dengan orang lain Berteman dengan orang yang levelnya mungkin di atas anda Bergaul Kita bisa menarik hati seseorang Sehingga orang itu percaya sama kita Ini yang ketiga adalah kemampuan untuk mencari teman Mendapatkan teman baru Bersosialisasi Berkomunitas Ini keren banget Dengan anda memiliki ini Anda akan memiliki link atau relasi yang banyak Sehingga ini akan mempercepat kita ke jalan sukses Yang keempat Empat adalah kemampuan untuk mendengarkan orang lain Kadang kita itu terlalu banyak bicara tapi lupa mendengar Apa sih manfaatnya ketika kita bisa banyak mendengar Artinya kita akan banyak mendengar masalah Dan bagi seorang pebisnis itu penting Melihat masalah yang terjadi di sekeliling Artinya ketika ada masalah Ketika orang pebisnis datang Entrepreneur datang Dia akan melihat bahwa disini ada cuan Karena cuan itu sebenarnya menyelesaikan masalah Kalau kita ingin cuan Kita harus menyelesaikan masalah Di tempat sekeliling kita Nggak ada laundry Nggak ada tukang cuci baju gitu Maka kita bikin laundry pasti laris Karena disitu banyak orang butuh laundry Tapi nggak ada laundry Mendengar dari masalah-masalah nih Banyak orang suka soto ayam Tapi di daerah kita nggak ada soto ayam Cari soto dimana ya Cari soto dimana ya Cari bakso dimana ya Dan kita buka bakso Maka disitu akan laris Karena disitu banyak sekali orang yang Pingin bakso Nah kembali ke situ lagi Ketika kita banyak mendengar Kita akan banyak nih Masalah-masalah yang kita dengar Dan kita Kalau Anda penganut cuanism ya Orang-orang yang suka cuan Suka untung Anda melihat masalah itu sebagai Ladang keuntungan Dan ini boleh saja Entrepreneur Pengusaha itu melihat celah-celah disini Inilah fungsinya ketika kita banyak mendengarkan Kita akan memiliki kepercayaan Jadi orang itu akan cenderung Lebih percaya sama kita Ketika kita banyak mendengarkan Plus Kita bisa mendapatkan peluang-peluang Dari situ juga Yang kelima adalah Skill marketing Atau skill jualan Sekali lagi Bahwa sembilan pintu rejek itu Dibuka dari dagang Maka kalau hari ini teman-teman Sudah mulai berdagang kecil-kecilan Masa sudah buka warung Masa sudah mulai jualan beras Masa sudah mulai jualan Baju anak Nah ini artinya Anda sudah memulai untuk Proses marketing dan penjualan ini Itu keren banget teman-teman Dagang ya Jadi teman-teman Kalau kepengen sukses Kepengen cuannya banyak Keuntungannya banyak Enggak ada yang lain teman-teman Maksudnya kalau berusaha itu Kalau bisa pengen scale up yang gede banget Ya bisnis teman-teman Dagang ya Dagang ini keren banget Nah itu dilatih mulai dari Skill yang kecil Dagang kecil-kecilan dulu Lalu pelan-pelan Nanti teman-teman akan memiliki pola Pola sukses Oh saya jualan begini laris Karena ini ya Jadi Teman-teman akan mulai menemukan polanya Dan kalau teman-teman sudah peka Terhadap pola-pola tersebut Kalian bisa menggabungkan Lima skill tadi Sehingga jualan anda laris Skill public speaking Skill mengelola uang Skill mencari relasi Ini digabungin sama dagangnya tadi Kalau ini sudah teman-teman Menguasai Ini luar biasa Banyak orang itu punya barang Bisa produksi suatu barang Tapi gak bisa memastarkannya Jadi ketika anda sudah pinter marketing Anda sudah bisa melihat market secara luas Anda tinggal mencari aja produsen-produsen Eh mau gak aku bantu jualin Sehingga ini akan Meminimkan modal anda Barangnya tinggal ambil dari produsen Dan anda yang menjualkan Ini salah satunya ya teman-teman Ini adalah ilmu-ilmu penting Yang saya rasa ini Kurang ada di sekolahan Teman-teman ya Jadi semua skill tadi Kurang didapat di sekolahan Karena saya sendiri Ini curhat saya ya Saya tidak mendapatkan ilmu-ilmu tersebut dalam sekolahan Maka saya harus melatihnya Dan ketika ini dilatih teman-teman Sudara sekalian Maka luar biasa Kita tidak peduli ya Mohon maaf Mas saya cuma lulusan SD Ya gak peduli udah Gak peduli Saya gak peduli Kalian mau lulusan SD Kalau SMP dan sebagainya No Nonsense Yang penting kalian berusaha Untuk mempelajari ini Semua Ya Belajar untuk praktek Walaupun itu praktek dari Langkah yang kecil Oke Semoga video ini bermanfaat Coba deh tulisan kalian Kalian itu Sudah menguasai yang mana Dan yang mana yang belum kalian kuasai Atau Kalian ingin belajar yang mana Kalian tuliskan di komentar ya Semoga bermanfaat Saya doakan teman-teman projeknya Lancar dari segala penjuru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Have a nice day in good luck Salam Laris manis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax